Artis Baim Wong secara resmi telah menggugat cerai istrinya, Paula Verhoeven, di pengadilan agama Jakarta Selatan. Namun, sebelum gugatan tersebut diajukan, Baim Wong mengungkapkan bahwa Paula Verhoeven sudah lebih dulu membicarakan soal harta gana gini. Baim merasa heran dengan sikap Paula Verhoeven yang sudah membahas hal tersebut jauh sebelum adanya keputusan perceraian. Ia pun tak segan untuk menanyakan langsung kepada Paula mengenai alasannya membahas harta gana gini. Kebingungan ini semakin membuat Baim Wong memutuskan untuk melayangkan gugatan cerai kepada Paula Verhoeven. Gugatan itu secara resmi didaftarkan pada Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024. Meski hubungan mereka tengah diambang perpisahan, Baim Wong hanya memasukkan dua hal dalam gugatannya, yakni permohonan cerai dan hak pasu anak, tanpa menyertakan pembahasan soal harta gana gini. Artis Baim Wong secara resmi telah menggugat cerai istrinya, Paula Verhoeven, di pengadilan agama Jakarta Selatan. Namun, sebelum gugatan tersebut diajukan, Baim Wong mengungkapkan bahwa Paula Verhoeven sudah lebih dulu membicarakan soal harta gana gini. Baim merasa heran dengan sikap Paula Verhoeven yang sudah membahas hal tersebut jauh sebelum adanya keputusan perceraian. Ia pun tak segan untuk menanyakan langsung kepada Paula mengenai alasannya membahas harta gana gini. Kebingungan ini semakin membuat Baim Wong memutuskan untuk melayangkan gugatan cerai kepada Paula Verhoeven. Gugatan itu secara resmi didaftarkan pada Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024. Meski hubungan mereka tengah diambang perpisahan, Baim Wong hanya memasukkan dua hal dalam gugatannya, yakni permohonan cerai dan hak asuh anak, tanpa menyertakan pembahasan soal harta gana gini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!